Hai jadi hari ini tiga saham yang kita bahas satu naik 6% yang kedua bemas tidak naik yang ketiga enzia ARB dan besok nah untuk besok ini teman Omre MTWI uang HDFA Petis Tauf Bif Slis CS dan Zata jadi kita lihat satu persatu tadi saya sempat melihat MTWI ini untuk saya beli di sore hari ya PSJP tapi saya tidak tertarik kenapa karena transaksi yang terjadi di posisi offer bar itu 11 lot saja ya seperti yang melihat tadi jadi saya tidak tertarik kemudian saya lihat yang kedua itu Slis ya Nah Slis lumayan banyak tapi saya terlambat teman-teman di 202 itu sudah berpindah ke posisi bid ya yang tadinya dia di posisi offer udah berpindah posibit dan saya terlambat masuk dan catnya juga sudah di posisi resistant dia sedikit tertekan saya tidak tahu besok apakah dia berhasil untuk naik ya tapi pembeliannya cukup besar ya itu sangat bagus tapi saya terlambat dan yang kita yang ketiga itu Zata Nah di sini teman-teman bisa lihat di posisi 75 ini ya ini grafiknya grafiknya juga tidak terlalu bagus ya tapi kalau kita lihat apa namanya candle sebelumnya atau resisten itu masih jauh ya Nah ini saya perhatikan di posisi offer ya di 75 itu tebal sekali teman-teman ya ada 30.000 lot ya sementara 74 itu cuma lima ribuan tapi 74 itu tidak berkurang tidak ada juga yang haki disini ya di 74 kemudian saya masuk di 75 saya hakka di 75 saya yakin sekali karena tidak ada yang haki di 74 bisa jadi memang tidak ada yang bandar ini tidak mau buang barangnya ya disata ada niat untuk menaikkan barang ini besok kita lihat sebentar ini 75 nya teman-teman bisa lihat ya Bagaimana cepatnya dia berpindah ke posisi bid ya Nah di sini kita bisa lihat Nah itu dia jadi salah satu alasan bandar itu belum jualan karena memang belum cukup bid untuk menampung barang mereka memang jadi biasanya mereka naikkan dulu besok kemudian ketika posisi bid itu sudah dirasa cukup untuk menampung barangnya Nah di saat itulah mereka jualan jadi bisa dinaikkan ya harganya dinaikkan kita sudah profit 23% misalnya kita langsung keluar saja teman-teman jangan berharap lebih karena kita tidak tahu kapan bandar akan buang barang-barangnya ya mereka bisa saja sudah cukup semuanya bed tersedia kemudian mereka buang kita tidak sempat keluar lagi jadi jadi begitu ya strateginya tapi sekali lagi ini hanya analisa teman bisa-bisa saja besok langsung air B juga bisa ya jadi risikonya tetap tetap dua itu ya kita profit dan loss ya satu-satunya yang bisa kita pastikan yaitu mengamankan aset kita Bagaimana caranya ya langsung cut loss ketika dia sudah tidak kuat naik ya kalau terkurung di RB Bagaimana ya risiko lagi ya itu harus kita sadari karena di scalping tidak ada yang aman ya kalau teman-teman mau yang aman teman-teman invest saja ya beli saham-saham bagus saham yang bagi dividen saham yang masih murah ya teman-teman diam di situ dan terima hasilnya kalau tidak punya waktu untuk analisa saham-saham bagus kita sudah sediakan di fitur gabung atau fitur langganan di situ kita bahasa masih murah dividen tinggi juga potensi naiknya sangat tinggi jadi saya menyarankan bergabung di situ dan alihkan sebagian besar aset teman-teman ke saham-saham seperti itu ya di scalping cukup 10% atau 5% saja dari aset teman-teman dan selebihnya masukkan ke invest satu swing Oke nah ini tiga saham yang akan kita petang besok ya MTWI Slis dan Zata MTWI ini agak harus hati-hati ya karena seperti yang saya bilang tadi pembelian satu lot satu lot itu bisa jadi untuk menaikkan frekuensi sehingga menarik di mata retail ya dan mereka masuk kemudian bandar jualan Oke demikian saja semoga bermanfaat dan selamat malam